Aroma korupsi level gila tercium di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Istilah gila itu dilihat dari cara menaikkan harga alutsista atau markup angka pembelian. Bagaimana tidak, harga satu senjata yang aslinya 800 dolar bisa berubah menjadi 10.800 dolar Amerika Serikat. Artinya, ada margin atau jarak 10.000 dolar Amerika Serikat atau yang jika dirupiahkan lebih dari 155 juta rupiah. Dugaan itu disampaikan langsung oleh adik Capres Prabowo Subianto, Hasim Joyohadikusumo, saat menjadi pembicara di acara Guyub Nasional di kawasan Jakarta Pusat, Prabu 15 November 2023. Hasim lalu bercerita kala Prabowo baru diangkat menjadi Menteri Pertahanan RI pada tahun 2019. Pada bulan-bulan awal Prabowo bekerja, dirinya harus menandatangani kontrak senilai 51 triliun rupiah. Namun, kontrak bernilai fantastis itu terindikasi korupsi markup. Menurutnya, korupsi markup merupakan salah satu penyakit di Indonesia. Sebab di satu kasus itu saja, angka markupnya mencapai 1.250 persen. Hasim menyebut, orang-orang itu lebih rakus dari orang rakus, bahkan melampaui batas. Ia mengingatkan kalau uang yang tidak dinampok oleh para oknum itu merupakan uang rakyat. Akan tetapi, Hasim bangga pada kakaknya yang akhirnya membatalkan kontrak yang terindikasi korupsi markup tersebut. Ia menyebut, Prabowo tak merestui adanya korupsi. Dirinya juga mengklaim, Prabowo sudah menyelamatkan sebanyak 15 hingga 20 triliun uang rakyat dari tangan para koruptor. Terima kasih telah menonton!